Intro Satpol PP Kota Semarang Bersama dengan unsur TNI dan Polri Menggelar razia masker di Jalan Pahlawan Tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah Dalam razia kali ini PCS Kota Semarang Tafif Suprianto Turut langsung memantau jalannya operasi masker tersebut Selain memantau Tafif juga memberikan sembako kepada pengendara Yang patuh serta taat menjalankan protokol kesehatan Salah satunya memakai masker saat keluar rumah Menurut Tafif Masyarakat Kota Semarang saat ini sudah mulai sadar Tentang pentingnya penggunaan masker saat keluar rumah Jadi harapan kita dengan operasi disini Pelanggaran ini alhamdulillah sudah mulai menurun Jadi kesadaran masyarakat memakai masker sudah mulai membaik Untuk kita selalu tidak Buka untuk selalu mengingatkan pada masyarakat Tentu saja yang masyarakat yang sudah berpergian Target kita kalau ini sudah Orin mendekati ke Kuning Jadi harapan kami dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Bersama-sama tokoh masyarakat Tokoh ke seluruh elemen masyarakat Untuk bagaimana menyadarkan kita Untuk mematih protokol kesehatan ini yang penting Karena dari individu inilah Kita harus menyadarkan bahwa protokol kesehatan itu menjadi Setelah itu hal yang sangat penting untuk Memutus semata rantai penyebaran masker ini Sementara menurut kasat Pol PP Kota Semarang Fajar Purwoto Memberikan hadiah sembako kepada warga yang tertib Menggunakan masker itu dilakukan karena jajarannya Selama ini kehabusan selalu memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar Ya terima kasih ya Jadi kenapa pola kami sekarang memberikan rewet Karena dari Maret itu kita selalu punishment Push up, nyapu, sampai ke makam ya Sehingga kami sekarang kita buat rewet Ya Alhamdulillah Kota Semarang menurun mas Dari pas saat kita September, Agustus, Juli itu 150, 110 Tapi menurut Oktober ini paling ada orang 30, 40 Sembako dibagikan kepada 60 orang yang taat menggunakan masker Seperti pengendara sepeda motor, pesepeda, maupun tukang sapu jalanan Emi, salah satu penerima bantuan sembako Mengaku kaget diperhentikan Alhamdulillah, saya sudah bersyukur sekali Bu pemerintah, terutama Bu Lurakita Memberikan satu aspirasi yang positif Buat mengalirangkan buat warganya Karena kondisi seperti ini Ibu tadi kaget Kaget Oh kaget ya Sudah pake masker ya Meski banyak warga yang mendapatkan sembako Karena tertib menjalankan protokol kesehatan Namun saat razia itu Masih ada warga yang tidak patuh menerapkan protokol kesehatan Mereka yang tidak patuh dihukum sanksi sosial Berupa menyapu jalanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!